Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke semuanya selamat datang kembali di channel saya Herdi Santo Lugina Palm Sebelumnya apa kabar Semoga anda semua dalam keadaan baik-baik saja Dan semoga senantiasa selalu sehat Dan tidak lupa juga saya berterima kasih banyak Kepada anda semua yang telah mendukung channel ini Semoga yang mendukung channel ini Semakin sukses dan sehat selalu Di kesempatan kali ini saya akan mengajak anda Untuk terus memanfaatkan limbah-limbah Terutama dari limbah sayuran Baik itu batang maupun daunnya Itu akan kita memanfaatkan sebagai tambahan makanan cacing sutra Dan juga sebagai tempat habitat cacing sutra Nah di kesempatan kali ini juga saya akan membahas Tentang masalah bagaimana sih caranya kita melihat Cacing sutra itu berkembang biak apa belum Nah disini juga saya akan menjelaskan Kalau cacing sutra ini bisa kita lihat Bisa kita pantau dengan batang bayam Nah ini batang bayam yang sudah tua Bahkan teksturnya juga sudah keras Ini akan mempermudah anda untuk melihat cacing sutra berkembang biak apa belum Yang sudah saya katakan bahwa batang bayam ini tujuannya Selain sumber makanan juga sebagai tempat habitat mereka Nah bahwa di apa bisa dilihat bahwa di dalam apa namanya tuh Batang bayam ini di dalamnya teksturnya agak serat-serat gitu Nah ini akan habis nantinya yang di dalam batang ini akan habis Biasanya yang mendiami batang bayam ini adalah Anaknya cacing sutra yang tadi saya katakan bahwa Selain sumber makanan juga sebagai tempat berkembang biaknya cacing sutra Yang nantinya di batang bayam ini akan benak sekali anaknya cacing sutra Yang sudah saya berikan contohnya di video saya sebelumnya Bahwa cacing sutra akan mendiami daun sayuran atau batang sayuran Itu sebagai tempat tinggal mereka juga Dan sebagai sumber makanan tambahan mereka Oke sebelum lanjut Alangkah baiknya bagi anda yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe nya dulu Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Agar anda tidak ketinggalan inspirasi terbaru Atau video terbaru dari saya Oke kita akan lanjut saja Saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah batang bayam Kenapa saya memilih batang bayam ini yang sudah tua Bisa dilihat ini sudah tua sekali Bahkan ini sudah keras teksturnya ini Tapi kenapa kita memanfaatkan yang sudah tua ini Karena kita tahulah kalau di setiap pertanian atau pertanian Mungkin ini akan dijadikan sebagai pupuk organik Kalau saya disini sebagai tempat berkembang biaknya Cacing sutra atau habitat cacing sutra Dan juga sebagai makanan tambahan cacing sutra Yang nantinya di bagian yang dalam ini akan habis Karena teksturnya ini banyak serat Oke Nah bisa dilihat juga bahwa ini contoh Batang bayam yang sudah tua Bahkan ini ada biji Ini ada biji yang sudah tua yang bisa kita tanam Bisa kita tanam kembali Nah ini bijinya nih Oke nah Ini bijinya Yang kecil-kecil hitam Ini bisa ditanam Langsung secara gini saja Akan tumbuh Karena saya juga seringkali memanfaatkan biji ini Saya taburkan di tanah Dan alhamdulillah hasilnya juga Bisa kita manfaatkan Nah seperti contoh Saya akan mengambil Bijinya Biji bayam ini akan saya ambil Akan saya tanam Nah seperti ini Misalkan di tanamnya kan Itu ada biji-biji yang sudah Berpisah Kita akan tabur seperti ini Nanti ya tunggulah sampai 3 hari atau 1 minggu Bayam ini akan tumbuh Oke kita kembali lagi ke Batang bayam yang sudah saya potong Nah ini Anda harus Ambil batangnya saja Dan bijinya Anda tanamlah Di tempat pekarangan Anda masing-masing Atau di kebun Anda masing-masing Yang saya menempatkan itu Daun atau batangnya bayam Kalau untuk masalah sayuran itu Batang sayuran bebas Yang penting Teksturnya berserat Biasanya kalau sayuran itu Memang Sifatnya berserat Oleh karena itu Sangat mudah sekali Dimakan oleh cacing sutra Dan juga Diurai oleh bakteri Oke semuanya Kita akan Saya akan memberikan contohnya Bagaimana kita Menyimpan Hasil potongan ini Ke tempat Budidaya Untuk Kita melihat bahwa Kita akan Melihat anak cacing sutra Yang menempel disini Artinya kita akan Lebih mudah lagi Untuk melihat Perkembangan cacing sutra Nah Yang batang-batang Yang kecil-kecil ini Juga kita bisa manfaatkan Anda boleh bisa dipotong-potong Dan dipotong Setelah dipotong Anda belah menjadi dua Seperti saya ini Walaupun ukurannya kecil Anda belah menjadi dua Karena kenapa Karena nanti cacing akan Lebih mudah Nempel Atau Mendiami Batang bayam ini Seperti contoh ini Yang sudah dipotong Besar Kecil Itu harus dipotong Menjadi dua Oke semuanya Saya akan Berikan contoh saja Ini Anda bisa Lebih mudah lagi Untuk melihat Perkembangan cacing sutra Ini seperti contoh ini Saya nih Ini saya simpan Nanti Setelah Empat sampai lima hari Akan Mendiami Batang bayam Dan seperti Contoh ini nih Ini dari daun bayam Dan ini batang Batang bayam ini Ini cacing sutra Nah ini juga Banyak Di daun cacing sutranya Mereka itu Akan mendiami Daun atau batang Bayam tersebut Sebagai tempat Habitat mereka Di samping itu juga Sebagai sumber makanan Oke Saya akan Mencoba Ini nih yang belum Ini yang belum saya kasih Sebenarnya tanpa Batang bayam ini Juga bisa Kita melihat Perkembangan cacing sutra Seperti contoh ini Ini ada banyak sekali Anak cacing sutra Ini ukurannya Kecil-kecil Ini masih terus Berkembang biak Ini juga sama Oke Tujuannya Saya memberikan Batang bayam ini Untuk mempermudah Karena memang Sering kali Kita bertanya Kalau Bagaimana sih Kita melihat Bahwa cacing sutra Yang sedang kita Berdayakan Berkembang biak Apa belum Nah ini Untuk mempermudah Anda juga Bahwa nanti Setelah kita simpan Seperti ini Terus kita Pantau Selama 5 hari ke depan Atau 4 hari ke depan Biasanya setelah 4 hari atau 5 hari Cacing sutra Akan menempel disini Dan nantinya Ini akan Didiami oleh Anak cacing sutra Nah seperti ini Contohnya Oke kita simpan Seperti ini Juga sama Nah seperti itu Contohnya Kenapa saya memanfaatkan Batang bayam ini Karena memang Batang bayam ini Sifatnya itu Agak berat Mungkin ya Jadi Terlihat Apa Terlihat Tenggelam Seperti itu Tenggelam Jadi tidak mengambang Dan pada saat Nanti kita melihat Memantau Setelah 3 Apa 4 hari Anda boleh Bisa mengambil Seperti ini Anda lihat Nanti cacing sutra Akan banyak sekali Yang menempel Di batang bayam Oke semuanya Semoga Inspirasi ini Bisa Mempermudah Anda Untuk melihat Perkembangan cacing sutra Pada Saat kita memulai Atau Berjalannya Usaha ternak Cacing sutra organik Tanpa lupur Seperti saya Dan mudah-mudahan Memberikan manfaat Kepada Anda semua Salam sukses Dan satu hobi Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Semoga berhasil Selamat mencoba